Intro Diumumkan oleh Yang Bumat Menteri Keuangan dan Kepulauan Menteri Indonesia Di dalam bulan jawan 2016 Diumumkan kerajaan meneruskan petukan sebanyak 130 juta Untuk dilaksanakan program HIP dan TLP Program HIP maksudnya High Immersive Program Atau dalam bahasa Melayu ini adalah Program Immersive TV Yang kedua, kita mengumumkan TLP, dua lagi program Atau Program Bumasa Untuk dilaksanakan pengajaran bahasa Inggris Di sekolah kebahasaan dan sekolah kebahasaan Dan juga sekolah jenis kebahasaan Dan dalam ucapan belan jawan itu Menteri Keuangan yang dekat Menurutkan setanyak 35 juta Pada program HIP dan TLP Baik, jadi HIP dan TLP Dan kami juga nak minta berdua-dua-dua perempuan Apabila ada satu atau dua agensi khas Baran khas yang menaikkan peranan Untuk menyediakan program ini Yaitu pemandu yang dikonsumsi oleh TLP ini adalah Penanggungnya itu Datuk Ibi Jalan Kemudian Padu Padu ini adalah satu badan Satu agensi di bawah Di bawah keuntian terdekat Yang tugasnya sebagai sekolah-sekolah MBN-MBN Yaitu mempertambahkan bahasa Melayu dan berkasa Dan untuk pengetahuan-pengetahuan perempuan Kami putuban-putuban Melayu Kami putuban-putuban Melayu Atau NGO-Engi Melayu Tidak dipanggil untuk berunding Berbincang tentang TLP dan HIP Namun kami dipahamkan Yang terdekat juga yang dipanggil Terdekat dipanggil dan berbincang Jadi Pemerintah menjadi semua Pemerintah laporan pemandu itu Kepada majidnya rekomendara Yang difusikan dari Pemerintah Menteri Pihak Pemerintah Menteri bertanya Dengan pihak pemandu Apakah kita bertemu dengan Stakeholder Mengantar ohat Mengantaruh Kepada Gapena dan Jawa Bahasa Akhirnya Kami pindah surat Berfek Dari pemandu dan padu Untuk bertemu Kami bertemu 2 jam saja Nah itulah yang disebut Dan kami bantap Dan sepatutnya bertemu dengan Nibili Tapi kemudian dibantalkan Jadi Itu senario keadaannya Untuk DLP ini Tentera pembuan Pihak pemandu Mencadangkan Beberapa mata pelajaran Dalam latihan Selain daripada Pengadilan dan Pengadilan dan Pengadilan sains dan Matematik Pertahun 2002 2002 2003 Ya Untuk DLP Kualangan program Bumi bahasa ini Mata pelajaran yang akan Dibentuk dalam bahasa ini Ia adalah Sains Wajib Matematik Wajib Mereka bentuk Perkompeteran Yang berhubungan dengan Sains dan Teknologi Dan elektif Fizik Kimia Biologi Sains Yang suka Dan sebagainya Dalam bahasa Melayu Bahasa Melayu Sastra Melayu Pengajian Islam Pengajian Syariah Dan sebagainya Ini nampak Yang saya Bahasa Inggris Yang lain Bahasa Melayu Jadi kami Badan-badan Pembuan Melayu Merhasilkan Ini suatu Pengindahan Pengindahan Sudah lah kami Ini beliau-beliau Berlalu Berlalu GMP Ini presiden GMP Berlalu Untuk jangka Pemerintah Negara dulu Ketih Ketipuannya Sambung Jadi Dan itu Ketipuannya 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 Bila tanya Dengan Ketipuannya Ketipuannya Bahasa Semenjak tahun 67 Yang ini Tidak berlaku Semenjak Merdeka Berlaku Penginaan Pemerintah Bahasa Melayu Tahun 56 Berlaku Penginaan Ketika kerajaan Bahasa Melayu Lambat Nak menurunkan Selamat Pemerintah Tahun 70 Berubah Berdasarkan Pemerintah Bahasa Selama Saya Ke Tahun 2003 2003 Diperkenalkan PPSMI Melihat Sejarah itu Setiap kali Berbola Selama Penginaan Besar Dari sejarah Sejak Sebenarnya Sampai Sekarang Dan sekarang Diperkenalkan Dari sejarah Dari sejarah Tidak berlaku Jadi saya Tidak berlaku Penginaan Penginaan Dan saya Perkenalkan Pempat Dari sejarah Dari sejarah Bahazin Mantan Rukas Tidak Pena Mantan Bergawai Dari sejarah Sebelah beliau Prof. Dr. Sari Mahdi Ini Makkah Matematik Sekarang Fokus beliau Secara Matematik Di alam Melayu Kalau Kau Secara Matematik Sifar Secara Nombor Tadi beliau Dan Kemen-kemen Yang lain Sebelah Saya Dato' Dato' Rauh Husein Bekah Tugawai Tinggi Di Kementerian Pemerintah Pemerintah Yang memfungsikan Kepulian Pemerintah Badan Yang bersama-sama Dengan 53 Alam Lekademi Yang Pemerintah Tentang Kesan PPSMI Dalam Sekolah Sekolah Yang Sepatutunya Bersama Tiga Yalah Kepulian Pemerintah Pemerintah Kenapa Selepas PPSMI Dah dimasukkan Pada 89 2009 Yang mana Akan berakhir Pada 20 Tiba-tiba Timur Pula Soalan Kalau Ikut Yang Diri Boleh Pemandu Dan Padu Kununnya Saya kata Kununnya Bahawa Pencapaian Murid-murid Pelajar-pelajar Hari ini Dalam Bahasa Inggeris Lemak Sebab Apa Bila Lemak Susah Si Zulala Keluar Mesti Nak dapat Kerja Satu Dibu Ini Buku Ini Ini Buku Panduan Yang Dibu Ini Saja Buku Yang Keluar Boleh Pemandu Dapat Satu Baik Itu Katanya Kalau Tak Boleh Memasih Bahasa Inggeris Oral Dan Maka Membazir Yang Kedua Katanya Hari ini Ekonomi Berkembang Tanpa Memasih Bahasa Inggeris Maka Kita Kita Dibandingkan Malah Dinyepun Ekat Pesua Jepun Bundah Bundah Bahasa Inggeris Kemudian Dibanding Pula Dengan Vietnam Bunuhnya Kita Di Belakang Pendek Kata Yang Menyebabkan Mereka Buat Mereka Melihat Dari Aspek Ekonomi Semata Bagi Saya Bagi Kami NGO Bagi Gapinan Semua Yang Ada Ini Tak Betul Sebab Sekolah Ini Bukan Semata Mata Nak Cari Kerja Nak Pena Pak Usia Itu Jawapan Saya Tak Betul Apatah Lagi Lebih Lagi PPSI Yang Dimula Pada 2003 Selamat 2009 Kerajaan Kita Membelajar 5.2 Bilion Tapi Hasilnya Tak Memalui Budak Budak Tak Kira Budak Melayu Budak Cina Budak India Kesannya Kajian Yang Kami Buat Hasilnya Pelajar Terutama Pelajar Sekolah Kebangsaan Pelajar Melayu Bukan Pelajar Melayu Tak Pandai Tapi Kita Kena Faham Pelajar Melayu Berhadapi Pulau Yutel Damu Menghadapi Malah Petaka Perjanda Pasal Inggeris Tak Capai Apa Yang Gagal Pertama Matematik Sain Fizik Ini Ini Itulah Jawapan Jawapan Carikan Bahawa Tak Betul Trem Sedihkan Memberi Kuasa Menjalankan Ini Pada Orang Yang Bukan Ahli Dalam Perikan Orang Yang Bukan Ahli Dalam Bidang Pasal Kenapa Tidak Rojok Pada Gapina Tak Rojok Pada Dewan Pasal Kenapa Tidak Rojok Pada Pena Dan Semua Yang Dijuru Bincang Dulu Tetapi Dibuat Secara Curi-curi Curi-curi Makan Mendadak Dan Yang Pelik Lagi Saya Yakin Kita Berikan Salah Pemanu Juga Saya Tak 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 Nak Menipu Rakyat Itu Dalam Buku Ini Sebut Dwi DLP Itu Dwi Bahasa Program Dwi Bahasa Satu Lagi Program Emission Program Saya Tak Sebut Tasal HIP Boleh Program Tetapi Pengajaran Pelajaran Metametic Science Bukan Program Tapi Tasal Sebab Dia Tertakluk Pada Akta Klikan 1996 Ini Dasar Dia Mencabar Dasar Tak Itu Kenapa Pendidikan Nasional Menyeluruh Seluruh Negara Kita Tapi Apabila Perancangan Dialog Hanya dipilih-pilih Selective Hanya 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 Satu Ojek Di Hanya Pada Pes 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 Sejak Selamat Tidak Saya Dulu Sudah Perjualan Pendidikan Ajaran Pembelajaran Diamanahkan Sebelum Nagi Merdeka Ini Satu Organisasi Unit Dunia Kejuan-kejuan Kita dulu Sebelum Merdeka Tahun Penang Dah Terluh Sebelum Bekra Marah Dan sebagaini Ini Adalah Satu Institusi Yang Sangat Penting Telah Dibina Tetapi Organisasi Ini Tidak Dibundang Untuk Dibindang Apa Sebab Yang Mereka Sajalah Hentang Tapi Bagi Saya Ini Suatu Diskriminasi Dan Majority Di situ Berapa Itu Orang Lagi Jadi Reverse Diskriminasi Bagi saya Diskriminasi Sonsang Bagi Bangsa Kita Jadi Basis Dari Menyampai Tiba Keputusan Sudah Tidak Adil Kita Sebenarnya Saya Tidak Saya Siapa Di sini Yang Menentang Pengewasaan Proficiency Dalam Bahasa Inggris Kita Sosokong Dalam Arti Kata Boleh Menengah Membaca Menulis Malah Menerjemah Bukan Sali Bahasa Inggris Tapi Bahasa Lain Sosokong Tetapi Penentangan Kita Adalah Hal Lebih Asasi Iaitu Untuk Meningkatkan Proficiency Masih Inggris Pengajar Matematik Dan Sains Dalam Bahasa Inggris Ini tak Betul Satu Satu Asas Asas Pemikiran Yang Salah Kenapa Saya Kata Salah Sebab Asas Pemikiran Dia Dengan Pengajar Matematik Dan Sains Dalam Bahasa Inggris Dalam Bahasa Inggris Tidak Bidaduan Tidak Menganggung Jadi Ini Presional Ekonomi Materialistik Sebab Banyak Banyak Masuk Rauh Sebut Jadi Pendidikan Lebih Luas Materialistik Lebih Luas Lebih Luas Ekonomi Tetapi Membina Membentuk Akal Buji Membentuk Watak Karakter Building Membentuk Patriotisme Terpada Ini Keserapan Menjukan Bukan Untuk Jadi Kilang Untuk Meneluarkan Kerja-pekerja Semata-mata Saya Bagi Contoh Untuk Membuktikan Bahawa Ini Salah Sesiapa Yang Guru Bawah 52 Tahun Sini Siapa Dari Sini Ini Adalah Pulusan SPM Sebab MCE Dibatalkan Dari Tahun 79 Sudah Kemudian Ganti Kerahan SPM Dalam Sistem SPM Mengajar Dari 1 Sampai 5 Dalam Bahasa Melayu Ke Cuali Bahasa Inggris Dan Saudara Bayangkan Generasi Kita Yang Bawah 52 Tahun Yang Sekarang Menggerakkan Hazanah JLC JLIC Bank USP Yang Cukup Ceren Dan Orang Orang Ini Bukanlah Belajar Automatik Sain Dalam Inggris Dan Banyak Dari Mereka Dihantar Keluar Negeri Dan Universiti Yang Sangat Hebat Saya Bagi Contoh Pengarah Di Hazanah Sekarang Zulkarnel Cheong Dia Dari Harvard Kemudian YB 29 Rahman Reza Dari United School Economics Dari Nazlan Ghazali Sekarang Dari Hakim Dari Oxford Saya Boleh Beber Banyak Nama-nama Yang Ketulah Dari Generasi Anak Saya Yang Saya Kenal Dari Tahun 1985 Kerajaan Dari Oxford Program Yang Pertama Jadi Mana Pelajar-pelajar Yang Bagus Dari Hantar UA Level Ke UK Bila Dia Dia Perform Six Apa Six Dia 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 Pergi Interview Sama Ada Oral Ataupun Penulis Dan Ramai Yang Dia Ke Oxford Dan Dulu Sekarang Mereka Sudah Pulang Menguasai Badan-badan Kepan Gang JLC Dah Hazanah Jadi Kenapa Ini Menikakan Menafikan Teori Muka Dari Kamu Manda Betul Dia Patut Kaji Bagaimana Pelajar-pelajari Walaupun Pelajar Matematik Dan Sains Dalam Bahasa Belajar Tetapi Mampu Harvard Di Yale London School of Economics Stanford Cambridge Dan Sebagainya Dan Salah Seorang Sekarang Yang Di Islamic Center Di Oxford Iaitu Muhammad Akhati Dan Dia 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 Pilih Sebagai Imam Bukituan Dia Sebagai Bera Sekarang Dia Di Center Islamic Center Di Oxford Ini Adalah Lulusan SPM Jadi Tak Timbul Isu Bahawa Tidak Dilih Matematik Dan Sains Dalam Jigris Mereka Tidak Boleh Pergi Ke Universiti Yang Hebat-hebat Di Jumlah Hati Pemangka Politik Berang Busy Ini Lulusan SPM Saya Percaya Bila Izzah Yang Bawah Umur 50 Itu Kelurusan SPM Tidak Timbulan Menteri Pendidikan Kelaman Kelaman Abun Kalau Bawah 52 Ini Kelurusan SPM Pandai Itu Satu Ujah Saya Tapi Yang Paling Serius Apabila Badan-Badan NGO Dan Stakeholder Satu Pemadan-Badan Kepentingan Yang Pendidikan Bahasa Melayu Bisa Dipanggil oleh Pertanya Untuk Berbindah Ini Satu Discrimination Yang Tidak Ada Yang Mesti Jawab Bagi Dekat Terima Bukan Semua Kerajaan Semua Betul Semua Boleh Buking Sampai Memanglah Dalam Beli Berhaut Dingin Dengan Kemewahan Dan Dengan Bersenangan Dia Tidak Dapat Merasa Tidak Terima Menggunakan Pendekatan Labung SPM Dalam Bahasa Melayu Ramai Dapat Anak Anak Tiga Generasi Melayu Tidak Sampai Pada Universiti Yang Bagus Saya Bukan Terima Isu Sama Ada Bulan Hari Menolak DLP Dan CLP Atau Salah Satu Khusus DLP Saya Dalam Dalam Pertemuan Walaupun Pertemuan Yang Awal Memang Ada Deport Memang Dan Kedugur Ini Di Pelak Tapi Dari Segi Kepentingan Yang saya Semungkin DLP Ini Jauh Lebih Penting Dapat CLP Dan Selain Itu Dalam Masyarakat Berikut Nelah Di Persetujui Bahwa Jawatan Kuasa Berindak Ini Melayu Kepada DLP Tajet Lagipun Secara Peribadi Saya Kira Tersegi Pendidikan Bahasa Inggris Boleh Datuk Dan Bahasa Inggris Semua Tokoh Apa Saja Yang Kerajaan Nak Buat Untuk Memajukan Meningkatkan Bahasa Inggris Itu Memang Patut Bersokoh Jadi Saya Sini Berasa Tembawa Biarlah Dia Nak Buat Apa HIP Tiga Pertiti Yang Lain Lain Nak Men Konon Untuk Meningkatkan Bahasa Inggris Walaupun HIP Sebenarnya Satu Program Yang Tidak Mungkin Dilaksana Terjurung Negara Tidak Mungkin HIP Ini Di bawah Terkada Sekolah Orang Asli Bau Bau Di Di Sini Tak Ada Sampai Yang Boleh Cakap Bagi Inggris Jadi Nak Immerse Macam Mana Tapi Mungkin Untuk 10 Kartus Yang Saya Anggap Sebagai Mewakili Orang Yang Amat Rindu Pada Bahasa Inggris Yang Suka Melihat Anak Yang Cakap Bahasa Inggris Setiap 10 Peratus Dan Mungkin Bahasa Ibunda Bahasa Bahasa Rumah Yang 10 Peratus Saya Berdasarkan 10 Peratus Ini Pada Sekolah Sekolah Yang Meneruskan PPS Yang Yang Difahamkan Ada Lebih Kurang 10 Peratus Jadi 10 Peratus Kita Beli Anggapan Paling Tinggi Rakyat Malaysia Yang Di Rumah Ingin Anaknya Bercakap Bahasa Inggris Atau Sudah Pun Bahasa Inggris Jadi HIV Mungkin Sesuai Untuk Pukulungan Ini Amat Rendah Untuk Dijadikan Sebagai Satu Tasa Negara Tapi Saya Tegaskan Bahwa Kepentingan Yang Lebih Penting Lagi Bagaimana DMP Ini Boleh Menghakis Kepentingan Bahasa Melayu Dan Akhirnya Akan Persisih Seperti Yang Berlaku Pada Negara Negara Yang Dalam Perlembagaannya Mengatakan Bahasa Rasmin Bahasa E Tapi Yang Menjadi Bahasa Budaya Bahasa Merit Contoh Misalnya Filipina Singapura Yang Pada Dekat Amerika Tengok Perlembagaan Bahasa Rasminian Yang Bahasa Nani Satu Dari Pada Filipina Bahasa Rasminian Bahasa Tandalk India Pun Bahasa Rasminian Bahasa Urti Tapi Ternyata Kerana Burungan Elitis Yang Berbahasa Inggris Maut Maka Dia Bahasa Budaya Bahasa Peringkat Tinggi Bahasa Pentadbiran Bahasa Persekolahan Itu yang Kita rasa TMP Ini akan Menjadikan Malaysia Tahniah Itu Jadi Kita rasa Perjuangan Untuk Tidak Memaksanakan Amat Lebih penting Dari Menteri Saya